Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Darwantu Uria. Kali ini kita akan membahas mengenai data ordinal yang nantinya akan dikonversikan menjadi data interval. Kenapa ini penting? Karena kita tahu sendiri bahwa banyak peneliti yang salah langkah. Jadi banyak peneliti pada saat scoring dari data ordinal itu, kemudian dia jumlakan tiap-tiap item. Padahal jelas-jelas untuk skala data ordinal itu tidak bisa dijumlakan. Contohnya seperti ini, kita langsung menjumlakan seperti ini, tentunya tidak bisa dijumlakan. Karena apa? Karena scoring ini sangat setuju, itu 5, kemudian setuju 4, kemudian netral 3, kemudian tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju itu 1. itu hanya merupakan kode saja untuk mengetahui mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Jadi dari cara scoring tersebut, kita tidak bisa memaknai bahwa sangat setuju adalah netral ditambah dengan setuju. Oleh karena itu, permasalahannya sesuai dengan ciri-ciri dari data ordinal, bahwa data ordinal itu belum bisa dikenai operasi matematis. Kesalahan dari para peneliti, mereka melakukan analisis regresi dengan menggunakan data ordinal. Padahal data ordinal itu tidak bisa diregresikan. Yang bisa diregresikan, kalau kita meregresikan data, atau memasukkan data ke dalam analisis regresi, itu hanya bisa data rasio dan data interval. Sedangkan data nominal dan data ordinal tidak bisa. Walaupun sebenarnya data ordinal itu sudah membedakan antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Tetapi pembedaan itu hanya sebuah kode saja, bahwa sangat setuju itu lebih tinggi dibandingkan dengan setuju. Dan setuju itu lebih tinggi dibandingkan dengan netral. Tetapi jarak antara sangat setuju ke setuju, dan dari setuju ke netral, dan seterusnya, tentu tidak sama. Oleh karena itu, data yang dihasilkan dengan menggunakan data ordinal itu tidak bisa dioperasikan secara matematis, kemudian tidak bisa dimasukkan ke dalam analisis regresi. Walaupun pada akhirnya, ketika kita memasukkan di analisis regresi, tentunya bisa diperoleh hasil. Tetapi hasilnya itu nantinya tidak akan sesuai. Makanya harus ada uji asumsi klasik. Apakah data tersebut terdistribusi normal, dan seterusnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana data ordinal ini kemudian agar bisa yang nantinya dimasukkan ke dalam SPSS. Kemudian nantinya kita regresikan. Salah satu cara yaitu dengan mengkonversikan dari data ordinal ke data interval. Saya hanya menunjukkan bagaimana mengkonversikan data ordinal tersebut ke dalam data interval dengan menggunakan Microsoft Excel. Harus menginstall terlebih dahulu yang namanya program ini, yang kemudian nanti diinstall ke dalam Excel, program Excel. Itu namanya suksesif atau MSI. Jadi caranya teman-teman harus menggunakan program MSI yang dimasukkan ke dalam Excel. Nantinya sahabat semua bisa menginstall atau mendownload di deskripsi dari video ini, file MSI. Nama filenya suksesif. Nanti sudah tersedia di deskripsi dari video ini. Ketika sahabat semua sudah mendownload aplikasinya, programnya di deskripsi dari video ini, program MSI, kita akan menambahkan pada Microsoft Excel ini yaitu program MSI tadi yang sudah kita download. file, kemudian open, bisa masuk di browse, kemudian kita mencari program tadi, program MSI itu kita simpan di mana. Di sini saya simpan di download. Saya sudah simpan di download. Ini programnya. Kemudian klik di sini. Jangan dulu dibuka. Kita ganti di sini nama filenya, yaitu add-ins. Jadi nanti add-ins ini akan ditambahkan pada tampilan program Microsoft Excel-nya kita. Kemudian kita klik di sini, open. Kemudian enable macros. Oke, di sini sudah terlihat, sudah tampak bahwa program MSI itu sudah ada di dalam add-ins ini. Di sini ya, add-ins. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kita melakukan atau mengkonversikan data ini, semua data ini. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya, ini data ini, ini adalah menggunakan skala Likert, yaitu 1 sampai 5. Seperti yang saya sudah katakan, bahwa skala Likert itu merupakan skala ordinal. Kenapa dikatakan skala ordinal? Karena skala ordinal adalah skala yang sudah memiliki tingkatan, namun jarak antara tingkatan itu belum pasti. Jadi sudah memiliki tingkatan. Tingkatan 5 sangat setuju, kemudian setuju, netral, kemudian tidak setuju, itu sudah memiliki tingkatan. Tetapi jarak antara tingkatan itu belum pasti. Yang kedua, tidak bisa diperhitungkan, atau tidak bisa dijumlakan. Nah, biasanya orang langsung menjumlakan ini ya, setelah dijumlakan ini, kemudian dari totalnya ini, dia masukkan ke dalam SPSS, kemudian diregresikan. Nah, itu sebenarnya salah, karena ini masih dalam bentuk data ordinal. Jadi sekali lagi, bahwa data ordinal itu, data di mana belum bisa dioperasikan secara matematis. Variable komunikasi X1, kemudian ini terdiri dari beberapa sub-variable ya, atau beberapa indikator, yaitu X1-1, X1-2, X1-3, X1-4, dan seterusnya. Komunikasi terdiri dari jenis teknologi yang diperkenalkan melalui komunikasi itu ya. Melalui komunikasi, bagaimana jenis teknologi yang diperkenalkan, kemudian frekensi penyeluhan dan pelatihan, keputusan komunikasi terhadap harga, informasi syarat biji kopi, dan seterusnya. Nah, kemudian dihasilkan nilai dengan total responden ada 80 responden. Selanjutnya, ini adalah X2. X2 terdiri dari beberapa indikator, yaitu X21, X22, X23. X21, yaitu melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengolahan pasca panennya. Kemudian X22, membantu petani di dalam penanaman serta pemeliharaan kebun, dan seterusnya. Tetapi kita hanya di sini mengkonversikan untuk variable komunikasi saja. Yang ini saja kita akan konversikan. Karena caranya juga sama. Dan seterusnya untuk misalnya variable hubungan jangka panjang. Tapi jangan sampai di total, sampai di sini saja. Jadi ada beberapa, di sini tiga indikator. Jadi hanya sampai tiga indikator untuk 80 responden. Begitu juga komunikasi. Oke, bagaimana caranya? Kita taruh di sini kursornya, supaya dia tidak bertumpuk di dalam kolom ini, di dalam variable ini, di dalam data ini. Jadi kita taruh di sampingnya sini. Kemudian open tadi. Kita sudah open. Kemudian kita cari tadi program MSI. Ini. Kemudian kita tambahkan. Jadi kita klik add-ins. Nanti add-ins ini kemudian masuk atau ditambahkan di dalam program Excel-nya kita. Kemudian open. Kemudian klik enable macros. Di sini sudah ada add-ins. Add-ins ini kemudian kita klik add-ins. Add-ins, kemudian successive interval. Successive interval. Selanjutnya di data range ini, kita blok dari B3. Di sini B3 ya. B3 sampai E80. Karena ada 80 responden. Jadi dari B3. kita blok sampai E. Kemudian kita blok seluruhan sampai ke 80. Selanjutnya. Next. Kemudian muncul select variables. Jadi select variable ini kita select all. Next. kemudian next. Atau finish. Oke. Nah di sini muncul data interval. Jadi data interval. Nah ini data intervalnya. Kalau kita mau menghilangkan misalnya tiga angka ini di belakang koma, maka kita hilangkan saja ini ya. Misalnya jadi satu angka saja. Kita kurangi. Jadi kan tiga. Jadi satu angka. Oke. Atau bisa juga kita ambil dua atau satu angka di belakang koma. Misalnya seperti ini. Satu angka di belakang koma. biar lebih bervariasi. Karena semakin bervariasi nilainya ya semakin bagus. Baru kita bisa totalkan. Sini total. Total ini. Kemudian kita totalkan. langsung auto-sum saja ya. Enter. Dan tarik. Oke. Nah dari total ini didapatkan hasilnya. Jadi dari hasil ini, dari total ini inilah data yang bisa kita masukkan ke dalam SPSS atau dalam analisis regresi. Jadi yang dimasukkan ke dalam SPSS ke dalam analisis regresi bukan ini. Bukan ini atau bukan total ini. Atau bukan masing-masing dalam setiap variable. Untuk masing-masing setiap item atau indikator ini. Bukan ini ya. Tetapi data yang sudah dikonversikan yang pada akhirnya kita dapatkan total inilah yang dimasukkan ke dalam analisis regresi. Karena dari total ini ini adalah variable komunikasi. X1-nya. Kemudian nanti X2-nya dilakukan dengan cara yang sama. dan yang kita ambil adalah totalnya dari hasil konversi ini. Oke? Kalau misalnya ada pertanyaan silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa di subscribe. Bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi yang bermanfaat dari mengenai seputaran skripsi, metodologi penelitian, dan lainnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana teknik pengambilan sampel dan juga beberapa video yang sudah saya jelaskan mengenai apa itu data ordinal, bagaimana cara menggunakan data ordinal, kemudian data nominal, data rasio, data interval. Secara umum di dalam channel ini saya juga menjelaskan mengenai skala pengukuran yang nantinya digunakan di dalam questionnaire dan berhubungan dalam menganalisis data. Jadi semuanya itu ada hubungannya. Sekian dan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.